Sari ini mana semalam ini kali? Terima kasih. 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 Santo Paulus Mari bersama kita wujudkan impian-impian kita Dengan penuh semangat dan aksi nyata Persiapkan diri untuk hari esok yang penuh dengan kejutan Dan banyak misteri tak terduga Jangan biarkan semangat kita runtuh Hanya karena perbedaan dan keberagaman kita Hari penuh misteri akan banyak kejutan Sambutlah dengan sukacita dan cinta kasih disini Di SMA Santo Paulus Mari kita membangun mimpi kita bersama Dan sekali Santo Paulus akan tetap Santo Paulus Disini di SMA Santo Paulus Mari kita membangun mimpi kita bersama Dan sekali Santo Paulus akan tetap Santo Paulus Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Kami persilakan kepada Yayi Diwayasari selaku Ketua Panitia MPS 2021 Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Bruder Kepala Sekolah SMA Santo Paulus Pontianak Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Santo Paulus Pontianak Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Karena berkatnya lah kita semua dapat berkumpul disini Untuk melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Dan pihak yang terlibat dalam kegiatan ini Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar Dan sesuai dengan rencana kita semua Keluarga Besar SMA Santo Paulus Pontianak Mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru kelas 10 Dan selamat bergabung menjadi bagian dari Keluarga Besar SMA Santo Paulus Pontianak Mengawali tahun pelajaran 2021-2022 Seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS Dimana masa pengenalan lingkungan sekolah Namun pada tahun ini kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda Pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua Sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini Kegiatan MPLS kita gelar secara virtual Kami berharap para siswa bisa mengikuti MPLS daring ini Dengan semangat dan sungguh-sungguh Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir Dan kita dapat beraktifitas kembali seperti sedia kalah Selama kegiatan ini berlangsung Kami berharap peserta didik baru kelas 10 Dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan Mengenal teman-teman baru, para guru dan karyawan Seluruh komponen sekolah Beserta norma, budaya dan tata tertib yang berlaku di dalamnya Dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah Sebagai tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan Demikian yang dapat saya sampaikan Apabila ada perkataan yang tidak berkenan mohon dimaafkan Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera Baiklah, selanjutnya kita mendengarkan Sambutan kepala sekolah dengan hormat Kepada Bruder Hieronymus Filanus Nasurusi, MTB SPD Kami persilahkan Baik Apakah sudah mendengar suara saya dengan baik? Sudah Bruder Oke Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Dewan Guru Pembina OSIS MPK dan para guru Panitia MPLS Tahun Ajaran 2021-2022 Yang saya banggakan para pengurus MPK OSIS Yang tergabung dalam Panitia MPLS Tahun Ajaran 2021-2022 Dan yang saya kasihi para siswa baru SMA Santo Paulus Pontianak Tahun Ajaran 2021-2022 Di tempat pertama sebagai orang beriman sudah patutlah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya atas berkat limpaan rahmatnya Kita semua senantiasa diberi kesehatan Sehingga dengan penuh semangat mengikuti kegiatan MPLS Tahun Ajaran 2021-2022 Tahun Ajaran 2021-2022 Yang akan berlangsung mulai hari ini Rabu 21 Juli hingga Jumat 23 Juli 2021 Selanjutnya kami berterima kasih juga kepada segenap orang tua Yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dapat dibimbing Dan dididik di sekolah ini Kami juga berterima kasih kepada segenap siswa baru SMA Santo Paulus Pontianak Tahun Ajaran 2021-2022 Yang telah menentukan pilihannya untuk bergabung bersama kami Menempuh pendidikannya hingga 3 tahun ke depan Saya atas nama keluarga besar SMA Santo Paulus Pontianak Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Semoga perjalanan kalian dalam meraih cita-cita Dapat menjadi nyata Dengan didukung pengalaman dan pendidikan Yang nantinya akan kalian jalani di sekolah ini Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi bahwa Sudah menjadi kewajipan untuk mengawali tahun ajaran baru Maka semua siswa baru itu mengikuti kegiatan MPLS Atau masa pengenalan lingkungan sekolah Karena situasi dan kondisi maka dalam 2 tahun ini Kegiatan MPLS selalu dilaksanakan dengan cara yang berbeda Yaitu dengan virtual meeting Karena terkait pandemi COVID-19 yang masih terus mengatakan kita Namun walaupun digelar secara virtual Saya berharap bahwa inti dari kegiatan ini tidak sedikitpun hilang Ya oleh karena itu saya sangat terima kasih Kepada Segena Panitia Baik itu dari pihak guru maupun dari para pengurus MPK OSIS Yang telah dengan susah payah merencanakan Merancang dan mengupayakan segala sesuatunya Sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik Sembari kita terus berdoa bahwa wabah COVID-19 ini segera akan berakhir Dan kita dapat beraktifitas kembali seperti sedia kalah Selama kegiatan ini saya berharap Saya berharap bahwa peserta baru peserta didik baru ini akan mengikuti segala sesuatu Yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya Memperhatikan dan mencatat, mengingat segala sesuatu yang akan disampaikan Sehingga nantinya tidak menjadi suatu masalah Pada saat Anda sudah masuk dan bergabung bersama kami di SMA Santo Paulus Terkait tata tertibnya, terkait kegiatan-kegiatan ekskulnya, terkait kurikulumnya, lingkungan sekolahnya Semoga disimak dengan baik dan dapat menjadi bekal untuk menuntut ilmu di SMA Santo Paulus Pontianak Akhir kata saya berharap bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan Dan semoga Tuhan senantiasa melimpai kita sekalian dengan berkatnya Agar kita semua tetap bersemangat walaupun dalam keadaan atau situasi atau kondisi sekitar kita yang tidak mendukung Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, dengan ini saya menyatakan bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual SMA Santo Paulus Pontianak tahun 2021-2022 ini dibuka dengan resmi Sekian dan terima kasih, saya kembalikan Baik Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seminal kesehatan mental Yang disampaikan oleh Ibu Flavia Nolvina Sukit, MPSI Di mana Ibu Flavia juga merupakan alumni SMA Santo Paulus Pontianak pada tahun 2008 Berikut kami tampilkan CV dari beliau Terima kasih Terima kasih огрian Ibu Hanti Terima kasih Bagaimana mengetahui Saya yang misiu Terima kasih Jangan lupa Terima kasih dan mompreneur, love yoga, books, and tea, education, bachelor of psychology at Sanata Dharma University, Yogyakarta, profession of industrial or organizational psychology at Gajah Bada University, master of psychology at Gajah Bada University, certified leading high-performance team coach, Galup, experience, organizational development in Krakatau still work for one and her half years, talent assessor in Feliz BUMN, Pertamina, Garda Indonesia, PLN, etc. for two years, market research in NutriFood for one and a half years, organizational development and employee engagement in NutriFood for five years, HR consultant for the industry industry for three years, psychologist for seven years, theater of B.I.G. Kodesel Health Group, founder Ikigai Kensington. Perlu kami ingatkan kepada para peserta mengenai peraturan MPLS, daring yang sebelumnya sudah kami sampaikan, ketika pemateri bicara dilarang untuk mengaktifkan mikrofon, harus diatur dalam posisi off atau mood. Selama penyampaian materi, kamera diwajibkan dalam posisi on atau on-cam. Kepada Ibu Flavia Nolpina Sungkit, MPSI, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih untuk peningnya, Handi. Suara saya terdengar ya? Selamat pagi semua. Salam kenal, nama saya Flavia Sungkit. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih kepada Bruder Hero, tadi juga atas sambutannya. Jadi saya senang sekali bisa sharing di teman-teman hari ini, jadi santai aja. Jadi ini lebih ke sharing. Terus kalau nanti teman-teman ada pertanyaan atau saya mungkin kurang lambat, kecepatan untuk menjelasinnya, feel free untuk tulis di kolom chat gitu ya teman-teman. Jadi saya juga ngerasa nih mungkin teman-teman hari pertama masuk sekolah itu masih deg-degan dan sebagainya. Nah ini relax aja gitu. Oke sambil saya share screen. Sudah kelihatan kah screen saya? Jadi nanti ini saya sifatnya lebih sharing dan harapan saya ketika saya sharing di hari ini itu bisa dapat teman-teman dapat manfaatnya, terutama dari sisi karir ya gitu. Nah tadi udah dikenalkan oleh Handi ya. Terima kasih. Disebutin lagi tahun dulu saya kapan gitu. Jadi ketauan deh umurnya gitu. Jadi saya juga menghabiskan pendidikan saya sampai SMA itu di Pontianak. Kemudian saya merantau ya teman-teman, adek-adek saya pengennya. Saya merantau ke Yogyakarta cukup lama sampai saya ngambil master's dan saya sempat berkarir di Jakarta dan saat ini saya buka bisnis consultant. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya, IG Consulting. Kita juga banyak edukasi di IG pribadi saya juga. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar. Selain belajar tentang knowledge, bisa juga belajar dari sisi psikologi gimana, mungkin dari nanti mindset gimana, dan sebagainya. Tadi saya cukup bernostalgia gitu waktu dengar lagu Mars Santo Paulus itu dulu juga sering dinyanyikan gitu. Nah teman-teman, mungkin adek-adek sekalian. Oke. Nah hari ini terkhususnya saya akan bawa topik tentang meaningful career dari ikigai perspektif. Tadi udah dibacain sama Handi juga ya, ikigai saya apa gitu ya adek-adek. Nah nanti kita akan bahas sedikit tentang ikigai, tapi saya akan lebih di sini pengen adek-adek sekalian punya mindset bahwa adek-adek ini kan baru memasuki masa SMA ya, tapi menurut saya itu masa yang krusial gitu. Karena itu di mana adek-adek sekalian masa pencarian jati diri, nanti akan menempuh kuliah, dan sebagainya. So you need to prepare yourself. Jadi jangan menghabiskan masa SMA itu dengan sia-sia. Banyak yang bisa digali, banyak yang adek-adek sekalian bisa eksplor, karena itu akan menentukan nanti ke depannya adek-adek sekalian mau seperti apa. Ini pasti nggak asing dong ya, adek-adek sekalian ya. Kemudian, atau ini, pada tahu nggak? Coba dong di kolom chat pada tahu nggak? Yang pertama sih saya yakin tahu nih. Yang kedua pada tahu nggak? Mungkin di kolom chat bisa ditulisin siapa nih? Yang ada di foto ini. Panitianya juga nggak apa-apa kalau mau jawab. Mungkin ada yang have any idea? Oke, sama William Tanuwijaya. Iya, Atta Halilintar yang pertama. Yang kedua adalah William Tanuwijaya ya. Adalah CEO dari Tokopedia. Mungkin yang adek-adek sering lihat orang tuanya ya, pakai aplikasi itu ya, untuk belajar, belajar online. Yang ketiga. Ada yang tahu nih siapa? Ada yang tahu? Mungkin bisa nulisin di kolom chat. Oke. Jawab lagi sama-sama ya, suggest business ya. CEO dari Amazon gitu ya. Nah, kalau kita lihat, mungkin adek-adek sekarang lihat, kalau pengen berkarir tuh, udah ada kepikiran belum sih? Sebenarnya pengen jadi seperti apa? Who is your North Star? Gitu. Siapa kira-kira orang yang adek-adek kagumi dan pengen menjadi seperti dia? Nah, ini saya ambil beberapa contoh gitu. Mungkin Atta Halilintar mewakili pabrik tigur, William Tanuwijaya mewakili profesional, dan Jeff Bezos mungkin mewakili ketika kita pengen punya karir yang benar-benar levelnya internasional gitu. It's okay to dream ya, adek-adek sekalian. Gitu. Ini suaranya ada yang nggak bocor? Nggak lah, buang ya. Buang ya, tak fitik jas. Buang ya, tak fitik jas dah. Ada suara yang bocor ya, mungkin Panitia bisa bantu untuk. Nah, jadi ini penting buat adek-adek sekalian, buat tahu dulu, saya tuh pengen jadi seperti siapa sih? Inspirasi saya tuh siapa? Karena itu akan membantu adek-adek sekalian untuk yang namanya mengukir karir adek-adek sekalian. Nah, sekarang mungkin adek-adek bisa jawab nih di kolom chat. Menurut adek-adek sekalian, yang adek-adek tahu deh, bayangan kalian, karir itu apa sih? Gitu. Ada yang punya bayangan mungkin? Karir itu apa? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Atau nanti saya tunjuk. Mungkin ada yang mau jawab, menurut kalian karir itu apa sih? Gitu. Error. Error. Oke. Berarti masih bingung ya kalau error 404 ini. Error. Oke. Menarik sekali loh ini. Ada lagi mungkin yang mau jawab? Thank you jawabannya, Dio. Oke. Jadi, sebuah pekerjaan. Oke. Identiknya adalah sebuah pekerjaan. Oke. Nice. Terima kasih buat jawabannya. Nah, kalau saya sendiri melihat karir adalah sebuah jurni kehidupan ya. Bagaimana adek-adek sekalian itu atau kita semua itu bertumbuh dan bagaimana kita berkontribusi. Gitu. Jadi, sebenarnya saat ini pun adek-adek sudah berkarir. Sudah ada jurninya. Karena sedang menuju ke sana. Gitu. Jadi, tidak hanya terkungkung dalam sebuah pekerjaan. Nanti ketika adek-adek mulai kuliah pun itu adalah mulai yang namanya masuk ke masa berkarir. Gitu. Nah. Sekarang saya jelasin sedikit secara psikologis. Karir jurni itu, step-stepnya itu ada apa aja sih? Gitu. Yang pertama yang perlu adek-adek pahami adalah masa eksplorasi. Kemudian ada masa established. Gak perlu dihafal. Ada masa maintenance. Ada advancement dan withdrawal. Gitu. Jadi, waktu saya SMA itu gak paham soal kayak ginian. Gitu. Jadi, gak kebayang kira-kira perjalanan karir itu tuh seperti apa. Tapi menurut saya, adek-adek sekalian perlu paham. Sehingga tahu, bisa mengantisipasi diri. Yang pertama adalah masa eksplorasi. Nah, adek-adek itu berada di sini. Dimana adek-adek sekalian itu mengidentifikasi diri saya tuh seperti apa sih? Bagaimana saya nanti bisa fit dengan pekerjaan di masa mendatang? Bagaimana saya bisa fit dengan saya pengen jadi siapa ya di depan? Mungkin dengan sesederhana, adek-adek masih mikirin nanti saya mau masuk jurusan IPA atau IPS dan sebagainya. Jadi, penting untuk mengeksplor diri. Atau nanti ketika saya mau kuliah, saya mau di jurusan apa? Sudah terbayang. Apakah saya pengen jadi karyawan? Apakah saya pengen jadi pengusaha? Dan sebagainya. Jadi, di masa eksplorasi. Nah, ketika adek-adek sudah di masa eksplorasi, akan masuk ke masa yang namanya establishment. Di situ akan mencari berbagai pekerjaan, hingga akhirnya masuk ke masa maintenance. Masa maintenance ini sudah lebih dewasa. Sudah memikirkan posisi, status. Kemudian nanti masuk masa ke advancement, menjadi mentor untuk orang lain. Hingga masuk ke masa withdrawal. Atau pensiun. Jadi, secara psikologis, kita sebagai manusia akan melewati tahap-tahap ini. Bagaimana di masa eksplorasi ini? Apa yang mungkin adek-adek harus tahu? Jadi, kita akan ada mini games. Nah, sekarang adek-adek ya, baca di sini, terus pilih deh. Kalian itu ada di nomor berapa. Yang pertama adalah, saya seorang yang praktikal, tidak suka sesuatu yang abstrak. Yang kedua, saya suka mengobservasi dan menganalisa masalah. Meneliti segala sesuatu itu menyenangkan untuk saya. Yang ketiga adalah, saya suka dengan hal-hal yang berbau seni. Saya kreatif. Saya mudah menemukan ide-ide baru. Yang keempat, saya suka bersosialisasi dengan orang banyak. Membantu orang lain, itu menjadi bagian dalam hidup saya. Dan yang kelima, saya mudah mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kemauan saya. Dan yang terakhir adalah, saya tipikal yang sangat detail dan sistematis. Segala sesuatu memiliki perencanaan yang jelas. Jadi, ketika mengeksplore karir, at least kita mulai ini ya, adek-adek untuk paham, area minat kalian itu apa? Interest kalian itu apa? Sehingga ini membantu kalian untuk menentukan. Saya nanti ketika saya sekolah, di masa SMA ini, saya harus fokus di mata pelajaran yang mana ya? Atau mana yang kira-kira bisa membawa saya jurusan apa? Yang kira-kira pas untuk saya? Atau nanti kalau adek-adek udah berpikir lebih jauh, kira-kira fakultas apa? Ketika adek-adek kuliah, adek-adek pengen di sana. Jadi, dari enam ini, pilih bisa lebih dari satu, nggak apa-apa. Kira-kira mana sih yang sesuai dengan diri adek-adek? Nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sekalian nanti kita lihat. Di sini ada di seratus lebih orang ini, kira-kira paling banyak di bagian mana sih? Oke, sudah dibaca? Kira-kira? Oke, sudah ada yang jawab di sini. Nomor empat, suka bersosialisasi. Oke, ada di nomor tiga, dua, dan empat. Oke. Nah, ini adalah enam area minat yang terkait dengan pekerjaan. Nanti seperti apa? Yang pertama adalah, kalau yang pilih pertama nih, gitu ya. Oke, ada yang dua, empat, lima, enam. Banyak yang punya minat yang banyak. It's okay. Nah, yang pertama adalah tipikal realistik, gitu. Yang pilih nomor satu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, tipikal ini tuh seperti apa. Adalah orang-orang yang suka dengan pekerjaan yang realistik, gitu. Nggak bisa sesuatu yang abstrak. Harus yang praktikal. Yang kedua adalah tipikal thinkers. Suka berpikir, gitu ya. Mungkin suka meneliti, suka mengobservasi, dan sebagainya. Nomor tiga adalah artistik. Tipikal yang creators. Yang empat, social, tipikal helpers. Yang lima, enterprising, gitu ya. Tipikal pemimpin. Mungkin siapa di sini ketua OSIS atau ketua MPK, gitu kan. Yang punya sense of leadership tuh, biasa di nomor lima. Dan enam, konvensional. Suka hal-hal yang berbau dengan rutinitas, gitu. Nah, nanti ada kaitannya dengan tipikal-tipikal pekerjaan seperti apa sih. Ini pertanyaannya hanya pertanyaan contoh ya, adek-adek. Sebenarnya nanti di bagian interest ini ada pertanyaan yang lebih banyak, gitu. Ada sekitar 30, gitu, untuk tahu hasilnya lebih deep seperti apa. Oke. Nah, sekarang mungkin adek-adek tadi ingat ya, nomornya berapa. Satu itu apa, realistik. Dua itu, saya ingatin lagi. Satu, realistik. Dua, investigatif. Tiga, artistik. Empat, social. Lima, enterprising. Dan enam, konvensional. Gitu. Mungkin bisa pilih satu yang paling mendekati. Dan bisa scan QR code-nya. Ada handphone? Mungkin bisa ambil handphone-nya. Scan QR code-nya. Atau kalau yang pakai laptop, bisa masuk ke menti.com. Dan masukkan kode 94244741. Kita pengen lihat hasil yang lain seperti apa ya, gitu. Bisa scan QR code-nya. Atau masuk ke menti.com. Dan masukkan kode 94244741. Sambil saya share hasilnya. Nah, udah ada yang mulai menjawab. Nah, tadi udah lihat enam pertanyaan itu. Kira-kira adek-adek masuk di bagian yang mana? Kita akan lihat rata-rata sebarannya di mana, nih. Gitu. Oke. Mostly di social. 19 orang. Mungkin kita tunggu ya. Biar jawabannya agak banyak sedikit. Jadi, ibu guru dan pak guru di sini juga bisa lihat. Kira-kira area minat. Adek-adek ini sekalian di area minat mana, sih? Gitu. Anyway, kalau adek-adek pengen ngambil test-nya yang komplit. Ada. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ini adalah contoh gitu ya. Oke, sudah 30. Ini totalnya ada berapa ya di sini? Tadi saya lihat ada 160-an ya. Mungkin kita akan tunggu sekitar sampai 50 persen deh yang jawab. Oke. Kebanyakan di, ini merata ya. Kebanyakan di social, artistic, investigative, realistic gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Kalau yang tipikalnya sosial, mungkin nanti masuk ke IPS gitu ya. Tipikalnya yang investigative adalah mungkin lebih suka ke IPA dan sebagainya gitu. Oke. Sudah 50 yang menjawab. Oke, mungkin masih ada lagi. Nah, jadi mungkin ini kira-kira sebarannya. Jadi, kebanyakan di area sosial dan investigative ya. Ada beberapa yang di artistic. Saya akan kembali ke materi. Nah, setelah adik-adik tadi mengisi dan ingat, kira-kira jawabannya apa. Nggak apa-apa yang belum scan atau belum sempat mengisi, diingat aja. Karena ini hanya kita survei aja. Nah, yang pertama adalah tipikal yang realistic, the door. Siapa tadi yang disini? Nah, ini adalah orang-orang yang suka bekerja dengan objek dan tools. Dan lebih suka bekerja sendiri. Ataupun outdoor. Dan suka hal-hal yang praktikal. Jadi, setiap orang itu punya area minatnya. Nah, contoh karirnya apa yang memungkinkan? Mungkin di bidang yang lebih pabrik, manufaktur, kemudian IT, engineering, mungkin hospitality, dan sebagainya. Jadi, ini adalah tipikal yang orang-orang itu yang memang bekerja harus ibaratnya kalau bahasa mudahnya di lapangan gitu ya. Harus sesuatu yang real. Nggak bisa sesuatu yang abstrak, membayangkan, membuat strategi, dan sebagainya. Nah, ini adalah tipikal yang realistic. And it's okay, biasanya hasil ini akan keluar 2-3 area minat gitu. Dan nanti saya akan jelasin fungsinya untuk apa. Nah, yang kedua adalah tipikal investigative thinkers. Kalau saya lihat banyak ya yang masuk di tipikal ini. Jadi, adalah orang-orang yang suka mengobservasi, mempelajari, suka menganalisa, suka research. Biasa suka science atau matematika, suka hal-hal yang berbau jurnal, penelitian, dan sebagainya. Punya sisi analisa dan strategik yang baik. Dan, adek-adek yang punya area minat ini, itu sangat memungkinkan untuk berkarir di bagian science, dan teknologi, matematika, arsitektur, mungkin. Market research gitu ya, research di bagian marketing. Jadi, lab, accounting, data science. Kalau sekarang kan juga ada jurusan data science ya. Jadi, possible career-nya itu lebih ke area seperti ini. Jadi, kalau ada pertanyaan, atau ada yang bingung, silahkan. Kalau saya terlalu cepat, silahkan ingatin juga. Ini, kemudian yang ketiga ada artistic atau creators. Di sini adalah tipikal orang-orang yang inovatif, dan suka sesuatu yang berbau kreatif. Ekspresif, imajinasi. Bisa di bidang arts dan komunikasi ya. Jadi, kalau di jurusan itu ada ilmu komunikasi. Bisa di bagian teknologi terkait audio-video juga. Kemudian kreatif, web designer, artis. Jadi, kalau di sini sekarang mungkin ada karirnya, sekarang sudah ada YouTuber gitu ya, influencer. Nah, itu biasanya di bagian sini nih, the creators. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi cukup banyak juga the helpers di sini sosial. Jadi, suka ngajar, suka memberikan pelayanan, suka melatih, suka mendevelop orang lain. Nah, di sini area karir yang pas itu di bagian edukasi, human service. Kemudian mungkin di bagian hospitality gitu ya. Perhotelan dan sebagainya. Jadi, memang atau masuk ke area-area NGO gitu. Kalau NGO, adek-adek tahu itu lebih ke seperti organisasi non-profit gitu ya. Yang melakukan banyak donasi dan sebagainya. Itu di area sini, social helpers. Dan ini yang selanjutnya, yang tadi saya bilang yang biasanya punya sense of leadership yang kuat. Enterprising. itu suka mendirect orang, suka mempengaruhi orang, suka memanajar orang, suka jadi pemimpin. Suka sesuatu yang enerjik gitu. Biasanya cocok di bagian bisnis. Management. Biasanya suka jadi pengusaha, entrepreneur. Marketing, sales. Suka jualan. Saya nggak tahu tuh teman-teman. Di sini ada punya bisnis online nggak? Biasanya anak-anak sekarang suka untuk mulai jualan online. yang kecil-kecilan gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah the conventional atau the organizer gitu ya. Ini adalah teman-teman yang suka atau adek-adek yang suka bekerja dengan data, detail, dan instruksi gitu. Jadi suka bekerja di ofis. Di belakang layar gitu. Jadi bukan tipikal orang yang suka tampil. Biasanya suka di bagian, lebih cocok di bagian finance. kemudian mungkin di officer, administrasi, hukum juga masuk di sini. Gitu. Nah, kenapa tadi saya jelaskan bahwa penting buat tahu at least area minat adek-adek sekalian apa. Karena dengan begitu kalian bisa bikin yang namanya tujuan. Saya nanti mau fokus di mata pelajaran yang mana sih. Mungkin saya juga mengalami ya seperti adek-adek. Mata pelajaran itu kan banyak banget dan nggak bisa di situ kita nilainya 10 semua kan. Kecuali mungkin 1-2 adek-adek yang sangat jenius gitu kan. Nah, at least kita harus tahu. Saya harus fokus di mana? Dengan area minat yang saya punya. Mungkin ada mata pelajaran yang nggak saya kuasai dan itu juga bisa adek-adek terima. Karena mungkin yaudah yang penting mungkin hasilnya baik di situ. Tapi ada mata pelajaran yang memang sesuai dengan area minat adek-adek. Dan itu bisa menjadi kekuatan adek-adek. Karena itu akan dilihat nanti ketika adek-adek masuk ke kuliah dan sebagainya. Akan dilihat nilai-nilai mana sih yang sesuai dengan jurusan adek-adek kalian. Misalnya ada yang nanti bagus di olahraga gitu. Terus pengen jadi atlet. Ketika mungkin ada kuliah masuk jurusan sport dan sebagainya. Kan pasti nilai olahraga kan yang dilihat. Jadi dengan area minat ini adek-adek mungkin walaupun baru masuk di kelas 10 ya sekarang ya. Baru masuk di kelas 10 atau ada beberapa mentornya yang sudah di kelas 11 dan 12 mulai bisa melihat area minat saya itu di mana. Bagian mata pelajaran mana yang harus saya benar-benar saya full belajar di situ. Atau bagian mata pelajaran mana yang saya mungkin nggak kuasai tapi yaudah gitu. At least nilai saya baik di situ. Nah, ini juga penting untuk dilakukan. Saya tahu mungkin ini hal yang mungkin menurut adek-adek ah masih terlalu jauh deh. Masih nanti-nanti aja. Tapi ini mungkin bisa dipikirkan. Mulai dipikirkan. What is your big purpose? Kemudian long term goal saya seperti apa? 3 sampai 5 tahun ke depan saya pengen jadi apa? Short term goal saya seperti apa? 1 sampai 2 tahun ke depan saya ingin jadi seperti apa? Gitu. Nah, adek-adek nggak usah merasa oh ini harus dilakukan sekarang gitu. Tapi, please tanamkan ini di mindset. Karena saya pribadi juga kebanyakan kami di KG Consulting itu dapat klien bahkan yang sudah bekerja sudah di usia produktif di atas 25 masih belum punya ini. Dan sometimes ketika kita nggak punya ini itu yang bikin adek-adek mengalami kalau istilah zaman now itu quarter life crisis gitu ya. Nggak tahu ketika bekerja asal masuk fakultas atau ketika ngambil pekerjaan itu nggak sesuai dengan patient dan sebagainya. Akhirnya at some point dalam sebuah level kehidupan itu menjadi burn out dan lebih mudah stress. Gitu. Jadi, ini penting buat adek-adek pikirin. Saya tuh akan mau terjun di bidang apa sih? What problems you would love to see solve? Kalau adek-adek belum bisa memetakan di sini at least tentukan dulu. At least mulai berpikir dalam 3 tahun ini atau dalam 1 tahun ini mungkin saya udah bisa menentukan bidang apa yang akan saya patient di situ. At least bidangnya dulu. Dan lebih dari satu nggak apa-apa. Setidaknya adek-adek bisa mengeksplore. Nanti saya akan bergerak di bidang apa ya. Mungkin saya akan bergerak di bidang edukasi. Saya pengen jadi guru. Saya pengen jadi dosen. Atau saya pengen bergerak di bidang bisnis gitu. Atau mungkin kayak saya pribadi saya di bidang psikologi. dan sebagainya. Kemudian hal kedua yang bisa dilakukan adalah long-term goals. What is your long-term goals? 3-5 tahun ke depan indikatornya apa ya? Saya pengen punya target deh. Saya harus masuk kampus apa misalnya. Mungkin saya pengen kuliah di dalam negeri atau di luar negeri. Atau 3-5 tahun ke depan adek-adek ketika kuliah udah mikir nih at least saya bisa part-time di mana ya? Kalau anak-anak sekarang bisa part-time di Google bisa part-time di Facebook Indonesia jadi it's okay at least adek-adek bikin dulu long-term goals saya apa sih? 3-5 tahun ke depan saya tuh pengen seperti apa? Gak perlu buru-buru tapi ditanamin aja dulu di pikiran dan main kemudian yang terakhir adalah certain goals goal saya yang jangka pendek itu apa sih? 1-2 tahun ke depan deh saya di kelas 10 saya di kelas 11 apa yang bisa saya lakukan untuk menuju tujuan saya? Action plan-nya apa? Apakah saya fokus ke jurusan IPA atau IPS? Terus apa prioritas mata kuliah saya? Yang at least saya harus benar-benar belajar saya harus benar-benar targetkan saya akan spesial di mata kuliah atau mata pelajaran tertentu gitu ya mata pelajaran tuh adek-adek gitu atau saya harus aktif di organisasi itu juga sangat membantu at least 1-2 tahun saya harus jadi OSIS gitu saya harus jadi MPK gitu dulu saya ketua MPK adek-adek di SMA Santo Paulus gitu dan itu sangat membantu leadership saya ketika saya di bangku kuliah gitu apalagi adek-adek kita dari Pontianak gitu ya kadang kalau kita masuk ke kota besar tuh agak kaget jadi berorganisasi itu sangat membantu kita untuk beradaptasi dan sebagainya apalagi kalau adek-adek punya tujuan untuk kuliah ke budaya yang berbeda di Pontianak misalnya ke Jakarta ke Yogyakarta ke Surabaya dan sebagainya jadi aktif di organisasi itu sangat membantu tapi jangan sampai ketika aktif di organisasi nilainya jadi jelek gak gitu juga gitu ya oke nah tadi kita udah masuk ke adek-adek udah tau nih kayak area minat saya kira-kira apa sih gitu kemudian udah mulai mikirin saya ke depannya pengen jadi seperti apa ya tujuan saya apa ya jadi ketika adek-adek melakukan sesuatu adek-adek tau bahwa saya tuh menuju kemana gitu nah kemudian yang perlu dipastikan juga adalah tentang mindset gitu ya saya tahu bahwa ketika masuk ke masa sekolah atau ketika masuk ke masa kuliah sometimes ini adalah masa dimana adek-adek tuh mencari jati diri dan sometimes akhirnya banyak statement statement seperti ini di mindset kalau dilihat mungkin adek-adek baca ada gak satu dua mindset yang sekarang kamu punya gitu merasa diri kurang baik kemudian gak pengen gagal kemudian akhirnya gampang untuk menyerah dan sebagainya nah ini ada yang jawab ada gitu ini adalah fixed mindset nah disini saya juga pengen secara psikologis ngajak adek-adek untuk punya yang namanya growth mindset karena ketika kita punya mindset seperti ini kita itu bermain dengan pikiran sendiri kita menjudge diri kita jadi itu menghalangi kita untuk benar-benar mengeluarkan potensi terbaik padahal belum tentu loh orang lain berpikir seperti itu kadang kita hanya bermain di pikiran kita sendiri tapi ini sangat berbahaya kalau kita punya pikiran negatif tentang diri melabeli diri kita dengan hal-hal yang negatif ini akan impact gak hanya ke pikiran tapi ke psikologis dan karir adek-adek juga ke depan ini mungkin sedikit konsep psikologi tapi ada yang gak perlu hafalin bahwa mungkin saya akan jelasin sedikit bahwa pikiran negatif itu mengarah pada rendahnya rasa percaya diri kecemasan dan depresi adek-adek bahwa sekarang cukup banyak remaja yang memang struggle dengan mental health juga kami juga ada beberapa klien yang memang masih di usia remaja kenapa? karena pikiran manusia itu seperti ini jadi ada yang namanya mindset ada yang namanya realita mindset itu pikiran kita realita itu yang terjadi di luar yang gak bisa kita kontrol oke nah dan pikiran dan realita itu itu sebenarnya ibaratnya beririsan gitu dan pikiran negatif itu juga beririsan dengan yang namanya realita nah mungkin biar gak terlalu konseptual gimana sih peran pikiran terhadap perilaku kita jadi once kalau teman-teman punya atau adek-adek sekalian punya mindset yang negatif ini ya ada teorinya sedikit kalau kita menerima situasi situasi yang gak menyenangkan misalnya dimarahin orang tua gitu kan atau dapat nilai jelek itu kan adalah situasi gitu terus situasi itu akan masuk ke pikiran dan pikiran itu merupakan jembatan dari situasi emosi dan akhirnya menentukan perilaku adek-adek itu seperti apa ketika dapat nilai jelek apakah marah emosinya apakah langsung mulai beli diri saya dapat nilai jelek karena saya bodoh akhirnya ketika adek-adek merasa saya bodoh akhirnya perilakunya yaudah saya memang bodoh dan saya memutuskan untuk tidak belajar itu adalah contoh mindset yang keliru ataupun negatif ketika menghadapi situasi yang gak menyenangkan itu kita langsung memasukkan itu sebagai melabel diri kita bahwa kita yang kurang baik gitu atau kita menyalahkan orang lain despite of kita berpikir bahwa oke nilai saya jelek mungkin kalau dipikir secara logika waktu itu saya memang kurang persiapan saya boleh sedih gak apa-apa nilai saya jelek gitu tapi behavior atau perilaku saya ya next time saya harus belajar lagi dan itu pengaruh banget kenapa? karena secara sains ya saya jelaskan secara singkat bahwa otak kita itu adek-adek sebenarnya tidak bisa membedakan fakta dan imajinasi makanya adek-adek bisa bermimpi dan sebagainya dan otak kita itu belajar dari pengulangan semakin banyak mindset yang dimasukkan ke otak itu semakin akan menjadi kenyataan semakin adek-adek berpikir bahwa saya bodoh kan bodoh beneran misalnya semakin adek-adek berpikir bahwa adek-adek tidak mampu itu akan menjadi tidak mampu beneran gitu nah bagaimana sih untuk mengatasi kalau punya mindset itu ini adalah afirmasi diri ini hal praktis yang bisa adek-adek diterapkan sehari-hari ketika punya mindset atau udah merasa diri itu kok kayaknya saya kurang baik ya dan sebagainya coba cari apa sih kalimat positif yang menggambarkan persepsi positif tentang diri coba tanya ke orang-orang sekitar saya itu bagusnya di bagian mana sih gitu atau mungkin bisa tanya ke orang tua apa ma saya tuh bagusnya di area yang mana dan 2-5 menit sehari atau lebih afirmasi diri bahwa oh saya tuh bisa kok saya tuh punya kemampuan saya punya minat tadi kan sudah kita udah eksploran tentang reaset bahwa saya tuh tipikal yang artistik saya punya kekuatan disitu dan ini akan membantu untuk membentuk mindset yang namanya growth mindset dan jangan menggunakan kata akan akan tuh kan kayak berangan-angan ya gitu tapi memang oh saya itu mampu saya itu bisa I deserve the best I will cross my goals dan ini akan membantu adek-adek untuk bisa lebih termotivasi secara internal gitu ya termotivasi dari dalam diri gitu dan nanti akan mencapai namanya growth mindset dari fixed mindset tadi berpindah ke growth mindset jadi punya mindset untuk terus bertumbuh dan ini akan membantu adek-adek untuk yang tadi mengeksplor karir atau mengeksplor 1-2 tahun ke depan 3-5 tahun pengen jadi apa pengen masuk kemana mimpinya adek-adek sekalian start with your mindset karena saya dari pengalaman sering kali mindset ini yang membuat kita itu merasa terhalangi gitu ya padahal sebenarnya bisa tapi karena terlalu banyak bermain dengan pikiran sendiri akhirnya mudah stress gitu dan tidak mengkomunikasikan apa yang dialami jadi adek-adek juga penting ya kalau misalnya ada yang kira-kira mengganjal atau kurang bisa dikelola diri sendiri kita semua manusia gak harus jadi sempurna gitu adek-adek punya orang tua adek-adek punya guru yang bisa diajak buat sharing balik lagi ke konsep ikigai kalau tadi saya bilang ikigai saya adalah nurturing the blooming journey for all souls gitu jadi sebagai psikolog saya sangat senang ya kalau bisa membantu orang lain untuk bertumbuh karena saya yakin setiap orang itu punya potensi gitu dan apa sih ikigai saya mungkin saya ceritain sedikit tentang perjalanan karir saya ya adek-adek jadi sebelum saya tahu ikigai ini ya ikigai itu sebuah konsep culture dari culture dan riset juga dari Jepang yang artinya well-being and happiness jadi kalau kita menjadi seorang kita harus tahu makna sebenarnya apa sih kenapa kita di dunia ini mungkin ini terlalu jauh buat adek-adek tapi mungkin saya akan sharing sedikit waktu saya SMA saya masuk kuliah itu pure karena beasiswa saya pilih jurusan apa ya saya gak tahu saya ketika di usia adek-adek sekalian saya menjalani apa yang bisa saya jalani saya gak tahu saya mau jadi apa kedepannya seperti apa gitu sedih ya padahal nilai saya di SMA gak jelek-jelek banget gitu mungkin nanti bisa tanya Miss Laini ya Miss Laini itu juga salah satu guru saya dulu jadi waktu itu saya masuk jurusan asal aja akhirnya saya keterima di psikologi di Jogja karena beasiswa kemudian saya kuliah waktu saya kuliah saya juga masih ngikut kata dosen gitu oh kalau psikologi itu bagusnya kamu jadi HR dan sebagainya gitu tanpa benar-benar tahu apa yang saya mau masih diarahkan orang tua juga dan ketika saya kerja saya itu motivasinya di awal adalah karir dan uang pasti ya dan itu wajar ketika kita masuk di tahap itu gitu tapi sampai some point saya merasa bahwa saya itu sebenarnya tujuan saya itu apa sih gitu saya itu pengen berkarir seperti apa apalagi ketika saya sudah punya keluarga dan sebagainya gitu kemudian saya akhirnya mengenal yang namanya konsep ikiga konsep ikiga ini membantu kita untuk punya karir yang lebih meaningful meaningful dalam artian apa meaningful dalam artian ketika kita ngerjain sesuatu kita tahu sesuai enggak dengan passion kita gitu kemudian yang kita kerjakan itu kita tahu dampaknya kemana sehingga ketika kita ngerjain itu sehari-hari kita enggak mudah stress kerja itu kan stressful ya tapi ketika kita punya ikiga ini bantu kita untuk tidak lebih stress atau ketika adek-adek kuliah ketika adek-adek sudah tahu nih saya harus menuju kemana sesulit apapun kuliah atau mata pelajaran itu pasti adek-adek akan berusaha gitu nah ikiga ini apa terdiri dari mana mulai deh sekarang mumpung masih masa mengeksplorasi diri dan kelas 10 coba cari dulu apa sih sebenarnya yang adek-adek suka areanya minatnya itu apa apa bidang what is what you love gitu adek-adek suka di bidang apa gitu tadi mungkin yang dari riasek itu ya cukup membantu kemudian yang kedua seberapa baik skill saya disitu gitu adek-adek punya skill gak disitu misalnya katakanlah misalnya saya suka makan gitu kan saya pengen jadi chef gitu saya suka makanan makan aja kan gak cukup ya adek-adek saya harus bisa punya skill masak untuk saya bisa jadi chef gitu jadi mumpung adek-adek masih kelas 10 eksplor apa sih yang adek-adek suka dan mulai melatih skillnya disitu dari mata pelajaran mata pelajaran yang ada atau dari nanti ekskul mungkin ada ekskul dari Southside Santo Paulus itu banyak ekskul walaupun sekarang virtual ya adek-adek atau cari apa les-lesan yang bisa meningkatkan skill adek-adek disitu untuk bisa mencapai profesi nah ini nanti hal pertama yang harus di ekspert adalah cari dulu apa yang disukai kemudian latih skill pengetahuan kompetensi adek-adek disitu kemudian nanti setelah itu ketika sudah kuliah dan sebagainya baru mikir apakah hal itu bisa jadi profesi saya pekerjaan saya terus nanti kalau lebih luas lagi apa masalah di luar yang menjadi kegelisahan saya kalau kita lihat tadi William Tanu adek-adek CEO Tokopedia kegelisahan dia itu apa sih kegelisahan dia adalah dia melihat banyak pelaku bisnis lokal yang gak punya tempat atau kalau adek-adek tahu sekarang Menteri Pendidikan kita Nadima Karim ketika dia bikin Gojek kegelisahan dia itu apa sih kegelisahan dia adalah mungkin melihat banyak tukang Ojek yang sulit untuk bisa survive menciptakan lapangan pekerjaan baru tapi itu nanti ketika adek-adek sudah mengeksplor dulu passionnya seperti apa what is your passion gitu kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja di kolom chat dan mungkin yang terakhir dari saya adalah biar kita kalau ada yang tanya-tanya bisa diskusi ya kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar kita ini juga mindset yang perlu ditanamkan tapi kita at least bisa mengontrol diri kita sendiri adek-adek adek-adek tidak bisa mengontrol sekarang kita sama-sama tidak bisa mengontrol situasi COVID misalnya akhirnya bisa ketemu virtual saja gitu tapi kita bisa mengontrol diri kita kita masih bisa mengontrol oh saya itu harus belajar apa ya saya itu harus scrolling social media satu hari berapa jam atau saya lebih milih untuk browsing hal-hal yang relevan buat saya atau saya sehari main game berapa jam harusnya apa hanya harusnya 30 menit saya jadinya mainnya 2 jam gitu kan itu kan hal-hal sebenarnya bisa kita kontrol nah gitu jadi fokus sama hal-hal yang bisa dikontrol dan yang mungkin terakhir buat saya kalau ada-ada penasaran tentang Ikigai discover your Ikigai ini di website kami di Ikigai Guild ini mungkin tim saya bisa bantu untuk drop di kolom chat www.ikigai.com ini ada kuis bagaimana menemukan Ikigai adik-adik gitu seberapa sudah menghidupi Ikigai ini kuisnya free jadi bisa dicoba coba aja pertanyaannya hanya 12 itu mungkin sekian dari saya terima kasih kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat adik-adik mungkin saya kembalikan ke moderator untuk mungkin bisa memimpin diskusi kalau ada pertanyaan dan sebagainya terima kasih baik terima kasih kepada Ibu Flavia Novinasumpit MPSI mungkin para peserta MPS ingin bertanya atau sharing seputar materi disampaikan kami persilakan dengan cara raise hand terlebih dahulu kemudian omit dan berbicara silakan kepada Leonidas Florencio dari kelompok Ironman silakan on it dan berbicara bisa raise hand ya ini ada raise hand atau mau tanya di kolom chat juga nggak apa-apa mungkin ketekan itu hand raise hand ini rata-rata ada yang dari kelas 11 atau 12 atau semua kelas 10 ini oke oke what is Ikigai ada pertanyaan dari Dio Valeno mungkin saya akan segera jawab ikigai itu sebenarnya adalah konsep well-being dan happiness atau kebahagiaan dari Jepang ada bukunya ada-ada bisa baca atau browsing di internet itu banyak tentang ikigai ikigai artinya adalah reason for being atau makna dari keberadaan jadi kalau saya ceritain ya sedikit orang-orang Jepang itu mereka kan terkenal harapan hidupnya tinggi gitu ya usia mereka itu panjang tapi disitu angka bunuh diri juga tinggi ya adek-adek nah ada seorang psikiater yang meneliti bahwa kenapa sih ada yang harapan hidupnya tinggi ada juga yang tingkat suka untuk commit suicide gitu ada pikiran untuk bunuh diri atau mental health-nya terganggu gitu nah dia melihat bahwa ada perbedaan antara beberapa kota ternyata kota yang angka harapannya hidupnya tinggi itu Okinawa gitu dan yang terkenal bahwa tingkat bunuh dirinya tinggi itu ada di Tokyo dan Osaka nah setelah di riset ternyata perbedaannya apa ada ikigai gitu atau ketika bekerja itu tahu tujuan besar tadi what is your reason kita itu ketika bekerja tujuannya apa sih jadi orang-orang yang kebanyakan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri gitu di Jepang dengan yang ethos kerja di Jepang sangat tinggi stressnya sangat tinggi mereka itu lack of ikigai jadi mereka itu nggak tahu sebenarnya mereka itu kerja buat apa sih jadi mereka mudah banget untuk stress dan akhirnya commit suicide karena kelelahan kerja dan akhirnya burn out dan stress dan sebagainya sementara orang-orang yang punya ikigai mereka ini lebih bisa mengelola diri mereka ini udah tahu tujuan mereka apa sehingga mereka itu lebih bisa mengelola ambisi mereka kemudian yang kedua mereka juga bisa lebih slow down gitu ya ketika stress mungkin mereka lebih bisa ngerjain punya hobi atau bersosialisasi dan sebagainya gitu jadi dengan kita punya ikigai ikigai itu membantu kita untuk lebih tahu tujuan besar hidup kita itu apa sih sehingga kalau adik-adik melakukan sesuatu yang tadi saya bilang bahwa kita jadinya tidak lebih mudah stress gitu misalnya adik-adik sudah tahu nih saya ke depannya pengen jadi apa misalnya guru atau dosen jadi mungkin sosial skill saya yang harus saya harus bisa pintar ngajar public speaking dan sebagainya yaudah adik-adik fokus ke situ karena adik-adik tahu saya pengen ngajar gitu saya menuju kemana jadi ketika tahu tujuannya walaupun kadang mungkin tidak nyaman dan sebagainya adik-adik akan termotivasi lagi bahwa oh ya tujuan saya ini gitu jadi lebih tidak mudah stress mungkin itu kira-kira kemudian yang kedua kalau misalnya jurusan yang kita suka bertolak belakang dengan apa yang kita bisa saat ini bagaimana cara mengatasinya gitu nah ini sering terjadi jadi saya bisa bilang bahwa akan lebih baik itu selaras tapi balik lagi adik-adik itu kan juga ketika masuk ke sebuah jurusan kamu tidak harus 10 disitu namanya disitu juga belajar gitu bahkan bekerja pun di awal bekerja pun adik-adik juga pasti belajar ada masa adaptasi gitu jadi it's okay kalau misalnya adik-adik ketika masuk sebuah jurusan adik-adik masih harus belajar disitu nah makanya saya bilang harus bikin target misalnya nih farel disini ya farelaria ini misalnya suka apa misalnya suka katakanlah sekarang misalnya jagonya matematika ya contoh ya ini jagonya matematika jurusannya saya pengen belajar ilmu komunikasi gitu sukanya sebenarnya suka ngomong gitu tapi belum terlalu terlatih gitu disitu nah berarti saat ini sudah harus mempersiapkan diri gitu kan oh supaya saya bisa punya ilmu komunikasi yang baik saya bisa masuk ke jurusan komunikasi yang baik oke saya jago di matematika dan itu pasti nanti berguna ya adik-adik bukan berarti hal yang adik-adik jago disitu kemudian gak sesuai dengan skill gak sesuai dengan apa yang disuka jadinya gak berguna pasti berguna gitu nah tidaknya adik-adik bisa berpikir bahwa oh sambil saya mempersiapkan diri saya bisa ngapain mungkin saya bisa ikut organisasi saya bisa jadi ketua ex school misalnya untuk melatih ilmu komunikasi saya atau ketika ada tugas sekolah tugas mata pelajaran yang mengharuskan saya untuk presentasi saya presentasi secara serius gitu gitu jadi itu yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri dan tenang ketika masuk yang namanya kuliah ya juga belajar itu semua bahkan mulai dari nol jadi gak perlu takut dulu gitu tapi setidaknya adik-adik bisa mempersiapkan diri dan tahu oh saya mungkin masih di angka nol nih saya gak di angka untuk menuju 10 saya gak di angka 5 atau saya gak di angka 4 gitu berarti ada-ada yang memang udah harus siap harus effort gitu untuk mengejar ke angka 10 gitu itu mungkin dari saya quiznya gak wajib diisi jadi itu buat adik-adik kalau pengen tahu pengen eksplor aja jadi gak ada kewajiban gitu oke saya juga udah diingatin waktunya sudah mau habis thank you panikia mungkin itu ya adik-adik dari saya kemudian kalau adik-adik kira-kira ada pertanyaan atau nanti baru kepikiran feel free buat DM saya di Instagram nanti bisa ngobrol dari situ jadi jangan sungkan mungkin karena masih ada sisa waktu saya boleh minta waktunya sedikit ya panitia untuk tim saya mau present tentang IGG Consulting gitu jadi mungkin ini juga bisa membantu adik-adik untuk menyiap kira-kira karirnya seperti apa oke Nova mungkin oke oke halo adik-adik semuanya waduh mukanya masih manis-manis semua ya ini kayak jadi langsung ingat umur oke oke adik-adik sebelumnya thank you untuk waktunya thank you juga untuk semua guru di Santo Paulus kemudian untuk semua panitia nah mungkin ini kita masih ada sisa waktu 5 menit ya nanti kita dari IGG Consulting mau minta waktunya sebentar 5 menit aja untuk mungkin jelasin tadi ada beberapa yang ditanya karirnya gimana error gitu kan nah nanti mungkin ini bisa jadi sedikit pencerahan buat adik-adik semuanya saya izin share screen sudah kelihatan kah kelihatan ya oke nah ini mungkin saya nanti akan jelasin sedikit tentang IGG Consulting itu ngapain aja sih sebenarnya gitu nah ini yang pertama tadi Kak Flos sudah sempat jelasin juga sebenarnya IGG itu apa sih gitu nah kita memang terinspirasi dari konsep happiness dari Jepang nah kita punya sebuah tujuan besar jadi kita ingin bantu orang-orang terutama orang-orang yang ada di Indonesia itu untuk bisa ketemu sama makna hidupnya supaya nanti adik-adik juga bisa ketemu nih sebenarnya tuh aku dilahirkan untuk apa sih sebenarnya aku hidup ini untuk apa sih maknanya apa gitu nah itu makna terdalamnya seperti itu ya adik-adik ya nah dari konsep IGG sendiri sebenarnya kalau dibilang dari konsep IGG sendiri ada empat elemen nih yang sempurna banget ketemu sama passionnya kemudian passionnya itu bisa jadi profesinya dia gitu contohnya mungkin ada yang suka gambar nah ternyata gambarnya ini bisa jadi profesinya dia kemudian dibeli dengan sangat mahal gitu bisa bantu orang juga si gambar ini untuk bisa lebih apa ya istilahnya bisa lebih fresh nih lihat gambarnya jadi bahagia nah itu kan sesuatu yang sangat apa namanya sempurna sekali ya nah kita di IGG Consulting juga ada banyak permasalahan yang sebenarnya hidup itu tuh mungkin kalau misalkan ngomongin sempurna banget kayaknya prosesnya panjang gitu nah kita mulai dengan lima pilar ini gitu yang pertama ada starting small jadi kita mulai dari hal-hal kecil jadi mungkin adik-adik kalau yang misalnya susah nih bangun pagi gitu kita bisa mulai dulu nih kita bangun pagi mungkin baca buku gitu ya sehari satu lembar gitu nah hal-hal yang kecil itu kita bisa mulai apa namanya kita implementasikan nah kemudian yang kedua ada joy in little thing bagaimana kita bisa bahagia dengan aktivitas-aktivitas terdiri sana mungkin ada yang kayaknya aku bisa bahagia ketika aku menang lomba olimpiade matematika gitu nah mungkin sekedar kita bisa ketemu di sini aja teman-teman bisa ketemu sama teman-teman barunya nah itu kita bisa maknai kita bisa bahagia bisa kumpul bareng-bareng gitu ya nah kemudian bisa be mindful gitu bagaimana kita bisa menguasai diri atau misalkan ketika kita berkompetisi terus tiba-tiba kalah maunya marah-marah gitu nah sebenarnya belum tentu nih kalah itu tuh jadi hal negatif untuk kita siapa tahu ada hikmah atau bisa dimaknai dengan hal lain nah kemudian yang keempat ada releasing yourself gimana kita bisa menerima diri tadi udah dijelasin tentang growth mindset sama fixed mindset gimana kita bisa membangun growth mindset kita gitu bukan berarti aku bodoh nih gitu yaudah kayak gitu aja tapi gimana kita bisa cari sebenarnya skill apa sih yang lain yang kita punya untuk bisa ditingkatkan gitu dan yang terakhir ada harmony and sustainability gimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman-teman sekitar gitu nah mungkin nanti ada banyak teman-teman yang kakak kelas gimana kita bisa apa namanya bantu adik-adik kelasnya untuk bisa bertumbuh juga gitu untuk bisa beradaptasi di sekolah kayak gitu hal-hal sederhana seperti itu nah kemudian kita ngapain sih di IG Consulting nah ada empat ada empat hal yang kita lakukan di IG Consulting yang pertama ada personal well-being yang tadi Kak Flop sempat cerita tentang mental health gitu banyak orang yang struggling tentang mental health kemudian ada yang dikit-dikit merasa cemas gitu atau dikit-dikit panik gitu nah itu kita bantu untuk hal itu kemudian mungkin kita akan kalau di sini kita lebih fokus ke karir ya karir and leadership nah gimana teman-teman bisa ketemu nih sama bakatnya tuh sebenarnya apa sih passionnya dimana sih yang disukai apa sih gitu nah kita bisa bantu teman-teman untuk itu kemudian nanti jadi ketika nanti setelah ini biasanya habis SMP langsung SMA nih udah tau nih habis SMP pasti SMA nah habis SMA mau pilih jurusan apa mau kuliah di mana nah ini biasanya ada yang masih bingung nah kita bisa bantu di bagian itu nah kemudian yang ketiga ada family wellness nah ini emang lebih fokus ke apa namanya keluarga gitu yang berhubungan dengan keluarga kemudian yang terakhir ada meaningful of meaningful life activity jadi ini lebih ke aktivitas-aktivitas yang bisa bantu kita lebih ibaratnya lebih mindful gitu ya oke nah karena kita fokus di career and leadership jadi ini beberapa hal yang sering masuk di kita untuk teman-teman yang lain jadi kalau misalkan masih ada kegalauan nih mau kuliah di mana ya habis ini terus tanya siapa nih nanti masuknya jurusan apa gitu sebenarnya yang galau seperti ini gak cuma adik-adik aja gitu tapi banyak adik-adik di luar sana yang semuanya galau belum ketemu nih passionnya tuh gimana kayaknya aku gak punya bakat apa-apa deh jadi aku tuh bingung kayaknya yaudah gini-gini aja gitu nah masih banyak kegalauan seperti itu jadi kita bantu teman-teman untuk bisa bangun nih masa depan impian teman-teman itu seperti apa nah bagaimana kita bisa bantu untuk itu nah kita punya program namanya ciptakan masa depan impian jadi di program itu teman-teman nanti akan dapat konsultasi bersama dengan psikolog karir jadi waktunya itu sekitar 90 menit jadi akan ada kelompok virtual maksimal itu 5 orang jadi akan ada 5 orang teman-teman bisa saling share sama teman kelompoknya dan nanti akan didampingi sama psikolog karir nah kemudian yang kedua teman-teman bisa dapat support dari kelompok dan juga dari psikolog karir jadi dapat insight nih dari teman-teman sebenarnya kalau yang lain itu tuh mereka cita-citanya apa sih masa depannya pengen kemana sih nah itu teman-teman juga bisa dapat insight dari yang lainnya juga nah kemudian tadi kan udah ada assessment tuh ya ada assessment minat teman-teman tahu nih minatnya di bidang apa ada yang sosial ada yang di enterprising gitu dan lain-lain nah lebih detailnya nanti teman-teman akan dapat semacam psikotest untuk tahu minat dan kepribadiannya teman-teman itu seperti apa jadi akan detail ada di situ jadi sebenarnya aku tipe orang yang seperti apa sih nah nanti akan dikasih di program ini kemudian yang keempat teman-teman juga akan dapat report dari hasil assessment kemudian apa sih skill yang harus ditingkatkan dari teman-teman gitu jadi bisa punya gambaran nih habis ini tuh langkah skill apa yang harus ditingkatkan kemudian pengetahuan apa yang harus ditambah lagi gitu nanti bisa dilihat dari sini terus teman-teman juga nanti akan dapat worksheet yang bisa teman-teman isi gitu semacam guideline kayak gitu nah ini ada special price-nya jadi akan dapat tes akan dapat sesi dengan psikolog karir juga nanti ada sama anggota grupnya gitu yang biasanya kita 200K tapi ini untuk teman-teman yang ada di sini nanti 125K aja gitu nah ini teman-teman yang mau join bisa klik di link ini nanti aku share deh di sini ya aku share di sini kemudian nanti bisa chat ke kontak kita juga ini aku share di sini ya nah nanti bisa langsung isi data diri di situ nanti akan dapat informasi lebih lengkapnya lagi gitu nah terus ini lagi nih kalau misalkan ada yang ragu nanti aduh kayaknya takut deh ke psikolog gitu atau ketemu sama psikolog ini ada yang biasanya takut sebenarnya kalau teman-teman mau ketemu sama psikolog itu tenang aja karena gak akan sama kayak ketemu ke dokter bakal disuntik atau dikasih obat gitu enggak ya teman-teman ya jadi gak perlu takut teman-teman bisa sharing apapun di situ nah disini kita juga punya namanya buku BIJ Code jadi buku ini bisa untuk bantu teman-teman improve personalnya teman-teman gimana karena di buku ini akan ada 52 challenge jadi setiap minggu teman-teman akan dapet challenge nih dan buku ini karena ada 52 challenge ya berarti buku ini bisa dibaca selama satu tahun karena setiap minggu teman-teman akan dapet challenge untuk bisa masuk ke chapter berikutnya harus selesaikan dulu nih chapter yang sebelumnya kayak gitu jadi kalau yang suka tantangan banget nih bisa nih apa namanya pakai buku ini kebetulan kita lagi ada diskon 25% untuk teman-teman nah nanti kalau misalkan ada yang yang tertarik bisa hubungi ke kontak ini ya ini ada kontak admin kita namanya Minah jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi Minah oke mungkin itu aja dari kita di Ikiga Consulting jadi teman-teman tetap semangat ya meskipun pembelajarannya daring tapi aku yakin nih kalau misalnya teman-teman Santo Paulus pasti minat belajarnya tinggi gitu oke mungkin itu aja ya teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti aku tulis ini nomernya Minah yang ada di chat room oke mungkin itu aja dari aku aku kembalikan lagi ke Panitia ya thank you sebelum seminar ini diakhiri kita berdoa sebentar dikarenakan ada orang tua siswa baru yang meninggal kepada Miss Leni kami persilahkan selamat pagi Bapak Ibu Guru selamat pagi juga murid-murid semua dan juga terima kasih untuk tamu kita Kak Flavia dan juga rekan Kak Flavia dari Ikiga Consulting mohon maaf jadi kita introduksi sebentar kegiatan hari ini dengan berdoa karena kami mendapatkan kabar bahwa ada satu orang tua siswa baru dari kelompok Iron Man yang meninggal ayahandanya meninggal pagi ini siswa tersebut bernama Indah Tri Wahyuni jadi doa akan saya pimpin secara katolik bersama Bapak dan Putra Allah Kudus Amin Allah tangkau kehidupan semua insan engkau telah memanggil ayahanda dari Indah Tri Wahyuni dari tengah-tengah keluarganya untuk kembali kehadiratmu beliau sekarang berada di pangkuanmu tetapi kami yakin bahwa keluarganya tetap merasa bersatu dengan beliau kami semua adalah putramu kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu warga persekutuan kaum beriman dahulu kini dan yang akan datang kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah bukannya bukan dilenyapkan dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga Bapak ampunilah segala dosa-dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasihmu ia telah mati seperti Kristus maka pertenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus kami berdoa pula bagi semua orang yang telah kau panggil mendauhuri kami karena belas kasih dan kerahimanmu semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama pada kudusmu ya Bapak semua harapan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan roh kudus kini dan sepanjang segala masa amin atas nama Bapak dan putra roh kudus amin semoga kawan kita diberikan penghiburan dan ketabahan atas cobaan yang dialami oleh keluarganya terima kasih saya kembalikan kepada Handi selaku MC baik mis selanjutnya terima kasih kepada Ibu Plastia Tolpinazuki FSI atas penyampaian materi sebenar kesehatan mental dan juga terima kasih kepada Ibu Nopa atas penyampaian ikigai konserting selanjutnya adalah acara pendataan dan perkenalan mentor kami persilahkan baik jadi ini untuk perkenalan mentor nanti kita bagi ke dalam breakout room ya begitu ya Pak Leo ya oke jadi sekarang akan kita bagi dulu ke dalam breakout room sebentar ada empat room berarti jadi room satu itu nanti kelompok Iron Man room dua Captain America room tiga tour dan room empat itu ada hope ya oke berapa lama ininya Pak Leo 60 menit ya jadi akan saya bagi jadi akan saya buka selama 60 menit untuk breakout room jadi sekali lagi untuk yang Iron Man di room satu Captain America room tournya room 3 dan hoax room 4 jadi ya jadi masing-masing sebentar saya buka roomnya jadi masing-masing bisa bergabung sendiri ke room tersebut ya oke silakan apakah sudah muncul nama roomnya sudah muncul Bum Pak sudah ya silakan langsung masuk ke room yang sudah disediakan terima kasih Terima kasih. 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 Sudah saya lempar ke ruangnya. Dilempar. Valentino Prataman Tor. Valentino udah, gak ada di sini lagi dia? Ada lagi, udah ya? Ada lagi, udah ya? Oke, saya gak ada lagi sih murid yang ada di sini. Oke. Ya, silahkan Panitia kalau... Saya masukkan, saya masukkan, saya masukkan dia, tapi... Saya masukkan dia, tapi... gimana caranya, saya masukkan... Bentar, sebentar, sebentar. Si Bentan. Si Bentan. Si Bentan. Oh, gak bisa ya, Nia? Si Bentan. Steven tanya tidak ada di udah masuk sendiri oke Wilson Christopher siapa lagi dia masuk mana Wilson oh iya oke baik saya masukkan di Alman oke sudah siapa lagi yang belum ada lagi Sandi Sandi ini gimana Sandi oh iya Sandi ada di nah Sandi enggak ada nama grupnya grup mana si Sandi ini Panitia Sandi ini dimana dia oh Sandi di hook ya oke miss ada Francisca juga miss Francisca of Liviana oke Francisca sebentar ya baik oke udah siapa lagi yang belum udah nih saya masukkan semua mentor tapi saya enggak tahu mereka yang dimana-mana ini mentor join sendiri ya saya enggak tahu nih kalian ini masuk mana-mana grepa kamu apa tuh mentor apa grepa masuk ke hook silahkan ya ada ininya di saya yaudah oke saya masukin oke siapa lagi Julius kan dokumentasi Alexander Malfita di mana Alexa itu mentor mentor di Alexa halo kamu dimana mentor mana mentor mana huh hook ya IP 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 mentor mana CSI 2 miss yang nanti sekarang oh CSI 2 oke resti resti dimana res 2 dia CSI 2 resti 2 ya red mini siapa lagi red mini Sharon kan bukan Angelica Angelica Albon ya bukan oke baiklah sudah semua itu Muhammad Isan itu apa Pak Isan Masa mananya saya cute ya lah ikut palio jalan gak apa-apa lah ibu 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 mau ke hook ya oke baik udah bu lupa bapak ibu guru kalau mau ke grup tertentu boleh ya silakan kalau mau join sendiri sih bisa sih bapak ibu guru lempar enak bu ya baik Faisan saya masukkan ke grup tertentu ya Iron Man ya pak ya mau gak pak oke bagus masuk mana bu bagus Captain America aja ya bu ya ibu saya masukkan ke Captain America aja ya ya boleh ya 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 selamat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dokumentasikan dulu di sana, nanti kamu pindah. Kan ada empat kelompok, Jul. Empat kelompok itu kamu keluar masuk lah ya, Jul. Oke, Pak. Foto screenshot aja, Pak. Ya, foto screenshot. Ya, sudah saya sampaikan. Untuk kartu memorinya, kata si Masya lagi kirimkan, Pak. Ya, sudah saya sampaikan. Terima kasih. 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 Perkenalkan nama saya Sherin Aurelia Natasha dari SMP Bruder Pontianak. Umur saya 15 tahun. Salam kenal. Halo, Sherin. Silahkan tunjuk temennya siapa yang mau disuruh kenalan lagi. Coba si ini deh, si Rainy, Rainy, Rainy Christian enggak? Ini namanya unik banget nih, Rainy ini. Bagai ke hujan nih namanya. Coba, Rainy Christian. Coba kenalkan diri nih. Ya, perkenalkan nama saya Rainy Christian. Saya berasal dari SMP Suster Pontianak. Umur saya 15 tahun. Satu saya masih single. Salam kenal semuanya. Hobinya apa hobinya? Nah, hobi. Hobi, main HP. Oh, sama dong kita. Sama-sama. Silahkan, Rainy, tunjuk temennya. Siapa lagi yang mau disuruh kenalan? Aprilianus mungkin ini? Ya. Perkenalkan nama saya Aprilianus Adi. Saya dari SMP Christian Immanuel Pontianak. Status saya seorang pelajar. Hobinya apa? Hobinya main game. Silahkan tunjuk temennya siapa lagi yang mau disuruh kenalan. Ini kita ada 30 lebih. Silahkan tunjuk temennya. Si Christopher dah. Ya, halo-halo. Aku tentak semua. Perkenalkan nama saya Christopher Jansenko. Ya, saya dari sekolah SMPK Paranata. Umur 15 tahun. Statusnya masih single lah. Masih pelajar biasa punya. Kalau hobi, soal hobi saya main badminton sama main game komputer. Udah, itu aja. Terima kasih, Mas. Oke. Silahkan, Christopher tunjuk temennya. Siapa lagi yang mau disuruh? Rainy, saya mau disuruh. Saya tak bisa tunjuk. Udah, itu aja. Oke. Siapa lagi? Siapa yang belum? Ayo, ini Zetip. Gak apa-apa. Langsung aja ya. Gak usah malu-malu. Ayo, yang belum. Kenalkan diri nih. Gak usah malu-malu. Gak kenal makanya tak sayang kata orang. Harus kenalkan. Nama saya Yawib pertama. Asal sekolah SMPN 1 Simpang Hulu. Hobi saya main game. Status masih single. Nggak. Wah, ini Yogi sampai dua kali loh ya. Karena nggak ada yang mau kenalan. Bisa-bisa tiga kali dia kenalan nanti. Ayo, jangan kalah sama Yogi ini. Yogi ini berani ini. Ayo. Halo semuanya. Nah, perkenalkan nama aku Melan Yopan Putra. Biasa dipanggil Melan. Umur aku 15 tahun. Dah, kasih. Hobi-nya, hobinya apa? Hobi. Aku tahu, Kak. Hobi. Mungkin main HP juga ya. Mungkin. Aku nggak suka makan. Berat badan aku cuma 40, guys. Bye. Ayo, siapa lagi yang belum kenalan? Silahkan. Mengelangkan diri. Jangan malu-malu. Deg-degan ya, Melania. Aku asal dari SMP Santa Monica, Kuburaya, Puntianak. Terima kasih. Terima kasih. yang belum yang belum waktunya tinggal 38 menit Halo semua perkenalkan nama saya Paul Richard dari SMP Bruder Portiana hobi saya bermain game umur saya 16 tahun Oke Divo silahkan kenalkan nama saya Divo Samarato dari sekolah SMP Bruder Portiana umurnya berapa hobinya apa silahkan yang belum perkenalkan nama saya Natalie Mintaria umur 14 tahun dari SMP halo yang sebentar tadi kalian yang dicatat boleh besok atau lusa ya kalau ada seminar-seminar itu pasti berguna buat kalian screenshot tapi harus dibaca dipelajari untuk cowok ya rambutnya panjang boleh dipotong ya yang ada warna rambut di atas alis ya Andi apakah memang untuk kelompok ini jumlahnya 31 ya Bu sebenarnya 32 ada satu orang mengundurkan diri di sekolah ini namanya siapa yang mengundurkan diri Dian Lugi Dian Lugi Dian Lugi Dian Lugi Dian Lugi Berarti ini udah lengkap ya 31 kelompok Amerika ya Ya Bu Lengkap Dian Lugi Dian Lugi Yang dari daerah siapa-siapa aja nih Dari daerah Dari daerah Salut ya buat yang dari daerah ya jauh jauh ya Mas bergabung di SMA Santo, Paulus Ibaratnya nanti kalau kita sekolahnya masih menggunakan APJJ, pembelajaran jarak jauh, meskipun mereka berada di Putus Sibau, tadi ada kalau tidak salah ya Putus Sibau, Singkawang, tetapi sekolahnya di Pontianak ya. Nah ini hebatnya di sini ya, di suasana perpaus ya. Tetap semangat ya, dan disiplin. Pakai baju seragam, kalau belum jadi baju seragamnya tetap menggunakan pakai seragam SMP-nya sesuai dengan hari. Kemudian Ibu perhatikan tadi juga Ibu Amati ya, ada adik-adik yang pada saat mentor mendata, dia hanya separuh aja mukanya. Nah ini tidak boleh dibiasakan. Kemudian menggunakan profil yang lain ya. Kalau nanti tetap buka, itu wajahnya harus benar-benar terlihat jelas ya, boleh ditanyakan dengan kakak mentor. Lanjut kakak mentor, ini saya lah, anak saya minta setelkan Sibau dulu nih. Ya, lanjut. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, indah dari daerah nih. Buka mic-nya, jangan malu-malu lah. Saya ngobrol-ngobrol santai ya. Saya. 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 Dari daerah. Usahakan sinyalnya tetap aman ya. Siap. Masalah. Lalu. Ada mau tanya enggak? Ada mau ditanyakan enggak? Halo, halo, halo. Enggak, enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ada yang mau tanya, sekarang saya yang tanya, tema kita kali ini apa? Tema MPDS kita. Avenger. 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 Panjangan Avenger-nya apa? Tahu enggak? Lupa. Ada yang tahu enggak? Di background-nya ada di tulis. Bahasa kalian enggak tahu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Ada, tapi enggak bisa pesan Inggris. Enggak apa? Bilang enggak? Oh, virtual Avenger. To become against all. Enggak kelihatan. Ya, pokoknya itu. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alasan aku masuk Paulus atas kemauan diri sendiri dan ingin mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Terima kasih. 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 pirang, bagi perempuan maupun laki-laki bagi yang laki-lakinya tuh rambutnya yang bergerong atau apapun yang potongannya kayak bikin itu tuh, apa namanya? zigzag tuh, apa tuh namanya potongan yang zigzag tuh apa namanya? parik nah tuh, potongan parik tuh tolong dirapikin ya kalau bisa tuh selesai MPLS hari ini kalian potong rambutnya yang rapi biar bisa MPLS keduanya jadi kelihatan rapi jadi nggak ada yang masuk ke daftar yang bermasalah yang rambutnya pirang bisa di vitamin kalau nggak sempat hari ini bisanya besok tapi jangan malah ditanya lu masih pirang nggak? besok ya kak? besok ditanya lagi kamu masih pirang nggak? besok ya katanya, itu sih malah kapan miranginnya suruh hitam kan? nah selanjutnya ada nggak nih yang mau ditanyakan ditanyain tentang penampilan atau kak masuk sekolah nanti boleh nggak nih pakai dendam bagi yang itu kan perempuannya pakai lipstick atau segala apa gitu ada nggak nih yang mau ditanyain tentang penampilan? ayo jangan malu-malu lah kak kalau misalnya itu kan yang penampilan itu rambut panjang kalau PPKM kan nggak tahu sampai kapan itu kak jadi macam mana kak? nggak bisa motong sendiri gitu atau suruh siapa mana ada alatnya kak? nggak ada gimana tuh? bisa tak kedelek penting yakin kak Yayi? mana kak Yayi? gimana tuh kak Yayi? tapi kalau bisa sih diusahakan rambutnya tuh harus rapi ya nggak ada tuh yang namanya gendron-gendron yang sudah pakai yang gini-gini tuh rambutnya tuh yang berdiri-diri ke atas tuh kalau bisa sih jangan sih ini hampir semua kalau laki-lakinya nih hampir semua rambutnya tuh panjang-panjang kan? kalau yang perempuannya kakak pasti bukan itu ya nih bukan gimana-gimana cuman kalau untuk perempuannya sih udah rapi banget nih cuman ada yang ada satu orang lagi yang rambutnya pirang kalau untuk laki-laki cuman ada beberapa orang yang rambutnya rapi gitu kayak gini nih siapa nih? brandon valentino nih ini rapi rambutnya kayak jason diori juga itu udah rapi rambutnya ya terus kalau masalah seragam seragam sekolah kalau misalnya nih nanti udah waktunya kalian tuh udah waktu KBM nih udah waktunya belajar biarpun virtual kalian tuh harus menggunakan pakaian yang lengkap seragamnya lengkap misalnya misalnya kayak dasi ikat pinggang itu harus ada ya pokoknya juga harus rapi karena kan biarpun virtual kalian pasti harus diperlihatkan tuh kadang ada yang guru minta diperlihatkan untuk sungguhnya dari bawah sampai ke atas jadi kayak sampai celana gitu kan celana sampai rambut gitu nah itu harus ya kalian harus rapi kalau saat KBM nanti udah mulai belajar sebenarnya pas masa MPOS ini juga kalian harus rapi biarpun kami juga sebagai mentor kakak-kakaknya juga harus melajarkan kalian untuk kelapian berpenampil yang rapi saat menggunakan saat jam sekolah atau jam belajar ya habis itu untuk penampilan kayaknya ada yang mau ditanyakan lagi enggak untuk penampilan kak sekolah nanti pakai topi enggak kak pas ada upacara ya enggak kak upacara virtual enggak ditanya kak enggak ada yang mau bertanya lagi ini masih tengah jam lagi nih tuh ayo yang mau ditanyakan kak sepatunya boleh pakai sepatu hitam putih kak atau hitam polos kalau untuk sekarang sih karena kita masih virtual tuh enggak mungkin kan belajarnya pakai sepatu tapi kalau tapi kalau offline itu yang pastinya enggak pakai sepatu warna-warni di begitu kan Pak Leo iya betul sekali yang pastinya pakai sepatu warna-warni tapi kalau selama virtual ini kita pasti enggak pakai sepatu kan karena kita belajarnya di rumah mungkin ada yang tanya apa lagi selain sepatunya kalau misalnya itu sepatu ada kayak las putihnya sedikit itu boleh gak kalau itu kayaknya bisa dimaknemi ya kayaknya bisa lah dimaknemi kalau yang pastinya sepatu olahraga kayaknya bebas sepatu olahraga itu paling bebas tuh gak harus warna hitam sepatu olahraga mungkin ada yang tanya apa lagi selain sepatu Kak maaf ini agak sedikit loh dari topik sih pembagian bagi pakaian kalau sama jatuh kira-kira kapan ya apa tuh kayaknya tempat kakak enggak kedengaran suaranya pembagian seragamnya Kak oh kalau pembagian seragam itu masih lama ya yang pasti jangan ditanyakan dulu kalau masalah seragam kalau masalah seragam itu nanti bakal ada yang koordinasikan ya sama kalian kalau nanti udah dibagi-bagi nih kelasnya yang pasti itu yang udah dibagi itu kalau gak salah baju pakaian olahraga sama almamater itu pasti udah dibagikan kan sama kalian udah ada semua enggak atau belum karena masih masa PPKM belum 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 ada belum ada berarti nanti bakal ada di koordinasikan ya mungkin nanti setelah kalian dibagi-bagi kelas udah dapat jurusannya nanti di ini nih ada wari kelasnya yang koordinasi atau suruh datang sekolah atau gimana ya ada lagi kalau untuk masalah penampilan selain itu sepatu seragam rambut apa lagi Kak nanti kalau udah masuk sekolah harus glowing ya ada yang nanya kayak gitu Kak kalau udah masuk sekolah harus ini ya Kak harus bening harus betih gitu ada yang nanya kayak gitu enggak ada ya enggak harus ya enggak harus kakak cuma bercanda enggak harus glowing kok yang pastinya kalian tuh harus benar-benar belajar berprestasi di sekolah enggak harus glowing kok kakak cuma bercanda enggak ada lagi yang mau ditanyakan enggak nih tentang itu seragamnya mudahan atau ada yang masih kurang ayo dong di respon kenapa sepi kenapa sepi jangan malu gimana mentor yang lain mau ada yang mau dicarakan atau ada yang masih kurang ada yang masih kurang atau apa untuk mentor yang lain ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan ada pertanyaan kalau gitu kakak yang bertanya kakak yang nanya kalian ya bagaimana nih perasaan kalian pas MPLS pertama ini apakah biasa aja atau ada rasa kayak ini udah mulai tingkat keseruannya gitu enggak ada ya yang bertanya gitu gimana nih perasaan kalian biasanya biasa aja biasa aja biasa aja atau kamu nya yang biasa biasa aja mungkin ini kalau kalau kalian seru-seruan ini kalau kalian banyak omong ini bakal seru biar untuk kual ini karena kalian masih malu-malu jadi kayak enggak seru gitu seharusnya hari pertama ini harus seru jadi biar enggak sabar untuk hari besoknya lihat tuh siapa siapa namanya ini dengan menulis itu sambil makan dia karena biasa aja coba kalau seru-seruan ada yang merasa seru enggak untuk MDS utama ini gimana perasaannya pas seminar kesehatan mental tadi apa yang kalian dapat penasaran seru seru penasaran itu karena apa seru gitu bahas tentang mental explore self jadi makin kepancing berarti berarti yang biasa aja tadi tuh berarti enggak itu apa namanya memang sengaja dibiasa-biasa pagi tuh ada yang seru si itu tuh si jesa ya jesa 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 lin gak jesa lin jesa itu dia bilang seru katanya ayo yang lain yang bilang biasa-biasa aja tadi tuh pendapat masing-masing kak apanya pendapat masing-masing pendapat masing-masing oke jadi kalau untuk MPLS pertama ini kalau menurut alubet itu biasa-biasa aja karena pendapat masing-masing ada yang rasa seru ada yang rasa biasa-biasa aja kalau yang gak ngerasa sama sekali ada gak gak ngerasa biasa aja gak ngerasa seru ada gak disini kayak hampa gitu ada kak siapa tuh saya kenapa kenapa hampa atau anda ikut dari tadi bermasuk enggak kak enggak tahu enggak ada rasa apa-apa kayak hampa kayak seminar biasa aja gitu ya enggak biasa enggak seru ternyata ada kalau selain Febrianti ada enggak yang hampa gimana Febrianti ada yang rasa hampa kalau untuk menternya ada yang rasa hampa gak ada kakak kalau disini belum ada yang mau kenalan gitu kalau gini kita kenal waktunya masih 14 menit kakak mau kalian tuh kayaknya mungkin gak ada pembicaraan yang kita mau bicarakan mungkin tentang penampilan tadi udah hobi mungkin tadi masih ada sedikit tapi karena moderatornya ngelag jadi kita berlebi terus tentang perasaan tentang MPLS pertama ini gimana kalau gitu kita lanjut ke kakak mau nanti kayak gini ya kayak perkenalan gitu sama temannya misalnya hai aku ini namanya kalau kamu siapa nah ini aku ini gitu ya kalau gitu kakak mulai dari sekarang kakak cari ya kakak sebut namanya kalau bisa ini mau cewek-cewek apa cewek-cewek atau cewek-cowok yang kenalannya kayaknya kalau lebih seru cewek-cowok ya ini kakak mau siapkan ya tolong dong kameranya dia enak lihat mukanya kakak mau tadi makan siapa ya lupa namanya bebas aja inisiatif sendiri kakak mau Melvin Melvin Stanley kak itu kenalan sama oh inisiatif sendiri dan tidak adalah secanggung oh kalau gitu Melvin kamu mau kenalan sama siapa nih gak ada kak benar nih gak ada siapa tahu udah nih ini cewek cantik banget gitu kan gak ada kak yang gak gitu gak ada adalah satu untuk teman kenalan untuk save-save nomor WA ayo Melvin kalau gak kakak tunjuk nih siapa yang mau kenalan sama tadi tadi udah perkenalkan diri kak kalau yang tertarik PC aja kak astaga biar 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 kegiatan kita biar tadi yang katanya biasa aja biar lebih seluruh gitu ada enggak ada enggak yang mau kenalan sama kawannya biar lebih dalam lagi kenalannya ini udah bisa ya gak bisa gak ada break up kalau Andi udah bisa belum gak bisa mis gak tau lah ya kok bentar ya make cohos ya udah bisa belum Andi enggak bisa mis belum ada enggak kelihatan enggak enggak ada disini ada security participant chat share screen record dan reaction oh gitu jadi pas tadi break up roomnya muncul kau gak lihat apa-apa enggak ada mis gitu oke oke baik Andi ada mau masuk ke room berapa enggak 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 tau mis masuk di rumah bebas mis bebas saya kasih kau room tiga ya oke mis oke tuh tiga 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.